Musabat Kotilawati Al-Quran ke 29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Kota Bitung tengah berlangsung. MTG tingkat Provinsi Sulut ini akan digelar pada 13 hingga 19 Juni 2022 mendatang. Gelaran MTG 29 tingkat Sulut akan melibatkan para pelaku UMKM Kota Bitung dengan produk-produk andalan mereka. Bagaimana situasi pelaksanaannya? Akan diinformasikan Rekan Kristian Wayungke, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silahkan Rekan. Halo, selamat siang Rekan Deat dan Tribuners di mana pun Anda berada. Halo. Ya, baik. Silahkan Rekan Kristian. Ya, baik. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 malam kemarin, Musabat Kotilawati Al-Quran MTG ke 29 tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sudah dibuka. Secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oleh Dundo Kambay, dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Sainu Tauhid Sa'adi, ditandai dengan pemukulan tateng koren, alat musik tradisional khas Minasa, bersama-sama dengan tamu undangan seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, MUI Provinsi Sulawesi Utara, Penitia Pelaksana dan Wali Kota Bitung, serta Wakil Wali Kota Bitung, Insinyur Mawris Mantir dan Henggi Honandar, serta Ketua Tipe Penggerak PKK Kota Bitung, Ibu Rita Mantir dan Kudung di Stadion 2 Sudara Manembo-Nembo Kota Bitung. Dan Rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, pada pembukaan MTK ke-29 kemarin, juga diperagakan tarian kolosal yang dibawakan oleh ratusan siswa-siswa medrasa yang ada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, membawakan tarian-tarian kolosal, bernuansa semua kepercayaan agama yang ada di Indonesia, adat-istihadat yang ada di Indonesia, dan itu akan dalam tarian-tarian. Kemudian pada kesempatan itu juga, berlangsung penyerahan penghargaan kepada Wali Kota Bitung, Bapak Mawris Mantiri sebagai Bapak Moderasi, dan kepada Gubernur Sulawesi Utara, diberikan penghargaan sebagai... Halo? Iya, Rekan Kristian. Iya, jadi kepada Gubernur Sulawesi Utara, diberikan penghargaan Bapak Persaudaraan, begitu Rekan Dea dan Tribuners, untuk pelaksanaan MTK ke-29 akan berlangsung sampai hari Senin pekan depan dengan mempertandingkan beberapa perlombaan yang sudah ditetapkan dan ditutupkan oleh panitia pelaksana. Selain itu juga, ada pameran moderasi antarumat beragama yang disedenggarakan oleh Badan Kerjasama Antarumat Beragama Kota Bitung dengan menampilkan stand-stand yang diisi oleh para pemeluk agama yang ada di Kota Bitung dengan ornamen-ornamen atau peralatan atau perlengkapan yang sering dipergunakan dalam peribadatan. Demikian Rekan Dea dan Tribuners laporan dari Kota Bitung. Baik. Tribuners Rekan Kristian juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur Sulut Oli Dondogam dan selengkap yang kami tampilkan. Badan Kerjasama Antarumat Beragama Badan Kerjasama Antarumat Beragama Kota Bitung. Pak, pentingnya fanatisme untuk menjalankan moderasi beragama bagaimana, Pak? Menurut Pak, ya memang kan harus didahului dari kesedaran dalam diri semua. Karena kalau kita cuma bermain di konsep tantangan teori tentang moderasi beragama, itu pasti memang sulit. Ya, karena itu penetrasi dari topo-topo agama dalam menurut kegiatan bersama yang sudah memulai menunjukkan ini kebiasaan menjadi karakter kami. Ini pasti akan menangkatkan ke efek daripada manfaatkan pada moderasi beragama. Untuk kegiatan hari ini, Pak, bagaimana? Ya, memang kami terima kasih banyak. Tiba-tiba saja wakil menteri akan hadir. Dan kemudian karena 2019 Pak Gubernur, mungkin bisa terjadi pemerintah di secepukan MTKD dan Provinsi Sumatera. Pak, kenapa ini para peserta ini diberikan JKK dan JKM, Pak? Ya, ini untuk kegiatan ini kan pasti ada untuk menjamin rasa aman kepada para peserta supaya mereka tenang. Dibaya oleh pemerintah Kota Bitung atau Panitia? Dibaya oleh Panitia. Tadi dikatakan Pak APBD, MPKD ini? Iya, Dibaya oleh APBD itu MPKD. JKK, JKM-nya sampai berapa lama, Pak? Ya, paling sepanjang peserta itu serta ini selama pertandingan ini. BPJS, Ketenaga Kerjaan, Pak? Iya, Jamin dan Ketenaga Kerjaan. Kalau kesehatan kan sudah ada pandai masih-masih mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!